Hai semuanya, ketemu lagi dengan Madam Ara disini bersama Bima, oke sekarang kita bahas topik relationship juga, tapi agak menyedihkan nih, karena lebih kebahas apa sih yang mesti dilakukan kalau habis putus jadi kayak misalnya nih, kalau kita udah putus punya hubungan yang lama, terus tiba-tiba putus, kan nyesek banget tuh, sebenarnya apa sih yang gak boleh dilakukan, gak boleh jangan dilakukan, dan kalau misalkan dilakukan itu malah memberikan image yang kurang baik, kurang baik, dan ya tadi susah untuk move onnya, dan punya kecenderungan jadi gak sehat juga ya iya, biasanya nih kalau cewek putus, itu satu penasaran itu mantan cowoknya udah punya gebetan lagi apa belum iya dan sebenarnya sebelum itu, masih ada keinginan untuk tau dia masih suka gak sih, walaupun udah putus iya, walaupun udah putus tapi masih ada rasa gak sih, masih ada rasa gak sih sama gue gitu, karena di satu sisi si kalau cowok gitu ya? iya, karena adalah rasa-rasa dimana berharap, ya walaupun udah putus tapi kan hubungannya udah lama, masa sih begini aja, begitu aja iya, jadi lebih ke penasarannya kalau cowok bukan dia udah punya gebetan lagi atau belum, tapi lebih ke dia masih suka apa gak gitu ya? iya, karena ini balik lagi ya ke masing-masing individu, apalagi bagi mereka yang teman gaulnya sedikit terus kepercayaan dirinya juga gak bagus-bagus banget, jadi ketika sekalipun udah pisah sama yang mantan itu masih ada keinginan balikan dong gitu, jadi kayak berharap gitu, karena kalau cewek, tapi mungkin juga sebagai cewek, kalau cewek tuh lebih yang tadi, dia udah punya gebetan lagi belum sih gitu dia sekarang jalan sama siapa sih, terus yang ada gatel tuh, pengen stalking-stalking nah itu sebenarnya hal yang sebaiknya tidak dilakukan iya, nah kenapa? karena gini, saat melakukan stalking itu tadi, terus menemukan hal-hal yang sebenarnya itu bikin jadi apa ya, jiwa tuh jadi bergejolak gitu, kenapa? karena tadi, jadi tau nih aduh, kemarin dia jalan sama si ini, aduh, ini kok foto cewek yang ini terus ya jangan-jangan kejadian gitu, kalau dari sisi cewek ya jadi, sebenarnya stalking itu lebih banyak gak baiknya iya, iya, betul, betul, karena kadang-kadang lucu ya kita ini menginginkan jawaban yang ternyata jawaban itu malah punya kecenderungan nyakitin kita iya, iya itu kan jawaban-jawaban yang sebenarnya kita gak siap untuk mendapatkan jawaban tersebut malah dicari tau malah cari penyakit gitu loh bahasa jadi soalnya bener sih, semakin banyak kita tau kan semakin kadang bikin sedih jadi sebaiknya gak usah gak usah tau cari tau tentang mantan lagi iya, memang itu dia memang harus fix dulu, berarti dia mantan gue hubungannya selesai jalan hidup masing-masing oke ya, udah oh iya, tapi nih tambahan nih, tambahan kadang kan ada yang kalau udah putus terus nge-delete iya kalau saya tuh malah sebenarnya gak nyaranin itu oke kenapa? karena gini percuma kamu nge-delete di nomor handphone, nge-delete media sosialnya tapi disini masih ngeganjel oh gitu ya gitu, jadi maksudnya gini gak perlu tuh nge-delete nomor telepon gak perlu nge-delete media sosialnya cukup, ya tadi ya gak perlu stalking tapi juga berusaha belajar untuk tidak apa ya istilahnya gitu loh ikhlas lahir banget jadi meskipun ada nomor telepon meskipun ada media sosialnya si mantan yaudah gitu yaudah itu gak perlu yang dilet, 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 dilet gitu ya dengan nafsunya gitu ya karena gak sakit hati tapi itu tidak menyesal masalah kalau disininya masih belum rilis clear, oke gitu kalau aku sih punya argumen yang berbeda oke dengan hal seperti itu karena gini ya memang benar semua dimulai dari niat ya ya kalau misalkan memang mau lepas mau mencopot itu ya dari hatinya sendiri dari pikirannya dicopot tapi memang kadang-kadang kita memerlukan tindakan yang nyata oke kalau dari versi aku kayak gitu jadi nyatanya itu apa tuh ya tadi kayak tadi misalkan foto-foto didelet yes kalau misalkan memang 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 nah memang memang udah beneran gak mau itu didelet tapi kalaupun misalkan sayang karena gini ya yang kita utamakan disini nih masalahnya perasaannya perasaannya ini masih nyala biasanya gitu masih ada kayak nyala-nyalanya nanti kalau misalkan perasaannya udah netral melihat foto itu itu udah biasa aja oke jadi kalau misalkan teman-teman memang mau versi ekstrimnya delete delete silahkan tapi kalau misalkan mau dititipkan ke seseorang yang terpercaya ditaruh nanti suatu hari ketika kamu memang udah netral udah seger itu udah fresh itu kamu ngeliat foto itu juga kayak hambar udah malah udah biasa aja oh dulu gue pernah jalan sama dia oh dulu pernah mesrahan sama dia yaudah jadi memori itu memang sebenarnya gak bisa ilang yang bisa ilang itu adalah perasaannya perasaan itulah yang perlu kita kondisikan gimana nah salah satu gerakan apa aktivitas nyatanya ya salah satunya yang aku bilang tadi ya mungkin bagi sebagian orang juga berpikir kayak ngeblokir nomor kok segitunya sih gitu habis putus karena tadi ya tergantung karakter lagi sih sebenarnya itu tergantung karakter kalau saya ya tadi percuma gitu nge-delete gitu ya dengan dengan tadi ya masih emosi tadi tapi disininya masih belum nerima gitu jadi yang better itu dibalik disininya lebih yang sudah bisa nerima jadi gak perlu sampai delete-delete ngeblok segala gitu jadi yaudah sih biasa aja soalnya kan ada anggapan kalau misalkan ngeblokir-ngeblokir itu berarti kayak tindakan yang bocil gitu kan tapi yang gak juga selama kamu ngeblokirnya itu dengan pikiran yang matang oke bahkan ngomong ke diri saya gimana gini-gini sorry jadi kalau menurutmu kalau udah putus itu mungkin gak sih jadi temenan sangat mungkin dan itu sebenarnya yang oke ya jadi kita gak nambah musuh ya iya selama yang tadi aku bilang udah netral dulu itu yang penting ya netralnya karena kalau misalkan masih ada keinginan balikan masih keinginan itu yang bikin jadinya gak masih ada rasa-rasa memilikikan dulu dia milik aku itu yang bikin jadinya tidak nyaman untuk jadi teman jadi biasanya dulu sayang-sayangan terus karena sudah gak jalan bareng terus jadinya musuh padahal sebenarnya juga bisa banget tuh kalau dari pasangan terus jadi teman ya ya saya lihat tadi untuk menetralisir perasaan itu yang gak gampang jadi sekalipun tadi kayak aku bilang udah ngeblokir nah ketika perasaan itu udah netral udah biasa aja oh gue udah siap nih untuk memulai pembicaraan lagi sama dia toh aku sama dia manusia biasa insan yang bisa bercerita jadi gak perlu ekstrim terus sampai nge-delay terus gak temenan lagi tapi ya tadi jangan sering-sering stalking jangan sering-sering memaksakan juga misalnya tetap ajak ketemu misalnya gitu ya tetap ini gitu tetap merasa kalau memiliki nah itu ya gak boleh yang konyol banget itu adalah kalau misalkan masih ada istilah jatah mantan oh gitu pernah tau gak istilah kayak gitu enggak tuh jadi ya walaupun udah mantanan tapi ya dia kan masih mantan gue jadi ya gak apa-apa lah gandeng-gandeng masih begituan-begituan masih ada tuh yang kayak gitu jadi mantan sih mantan tapi masih masih ada 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 aktivitas-aktivitas yang gimana gitu karena merasa itu dulu pernah deket gitu ya ya semacam kayak gitu hal seperti ini bisa kita diskusikan lagi lah di next episode oke jadi demikian untuk episode kali ini semoga bisa dapet manfaatnya supaya bisa cepat move on yang lagi ini nih kondisinya yang baru habis putus ya semoga cepat juga dapet gantinya jangan lupa tinggalin komen kalau ada ide atau saran untuk next episode-nya bahas apa oke dari kita sekian dulu sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye